Program Kalibersi Nasional di perairan Sungai Telukumai yang dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin. Kolonel Laut-Pelaut Agus Setiawan mendapat tanggapan positif dari pemerintah daerah dan DPRD Kota Waringin Barat. Sambut hari jadi ke-78 TNI Angkatan Laut, Lanal Banjarmasin menggelar program Kalibersi atau Prokasi Nasional yang dilaksanakan di 78 titik di seluruh wilayah kerja Satkowil dan Satnonkowil, TNI Angkatan Laut dengan melibatkan masyarakat setempat. Pangkalan Angkatan Laut Banjarmasin mengusung tema dengan semangat Jalice Vefa Jayamahe terus melaju untuk Indonesia Maju. Program Kalibersi Nasional dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali melalui aplikasi telekonferensi yang dipusatkan di Kalicilincing, Jakarta Utara. Sedangkan kegiatan TNI Angkatan Laut, Lanal Banjarmasin dipusatkan di Perairan Sungai Telukumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Selasa 5 September 2023 pagi. Program Kalibersi Nasional di Perairan Sungai Telukumai yang dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan TNI AL Banjarmasin, Kolonel Pelaut Agus Setiawan mendapat tanggapan positif dari sejumlah elemen masyarakat maupun dari instansi pemerintah daerah Kota Waringin Barat. Di antaranya dari PJ Bupati, yang diwakili asisten satu sekda Kota Waringin Barat. Tunku Ali Syahbana mengatakan, kegiatan ini sangat luar biasa karena dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya warga Kumai maupun Pangkalan Bun. Secara geografis, Kota Waringin Barat merupakan garis pantai yang panjang, sehingga diperlukan tingkat kebersihan. Dengan keberadaan TNI Angkatan Laut, semoga memberikan rasa kesatuan yang kuat bukan hanya di bidang militer, namun juga menjaga kebersihan laut dan sungai. Berangka untuk rangkaian hari ulang tahun yang disenggarakan mengambil tempat di Kumai, Pak ya. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa kegiatan kali bersih ini memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya di warga Kumai maupun di Pangkalan Bun ya. Karena secara geografis, Kota Waringin Barat ini mempunyai garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 100 km lebih, sehingga diperlukan tingkat kebersihan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa selain untuk mengedukasi masyarakat kita, bahwa keberadaan daripada dan lain-lain ini juga menambah daripada jumlah satun yang ada di Kota Waringin Barat. Ungkapan senada dengan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Waringin Barat, Bambang Suherman menambahkan, dirinya bersyukur karena TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Banjarmasin, berada di tengah-tengah masyarakat dan memberikan edukasi akan kebersihan lingkungan, khususnya di laut dan di sungai. Bambang Suherman juga mengucapkan selamat hari jadi ke-78 TNI Angkatan Laut. Semoga terus melaju untuk Indonesia Maju. Dan kami mengucapkan terima kasih. Bayangin ya, saudara-saudara, kita ini adalah pelabuhan besar. Kalau ada pengamanannya kurang kuat ya, mohon maaf. Ini hukumnya besar. Dan ini menjadi potensi nanti untuk Kota Waringin Barat. Mungkin pada saat ini ya cashback-nya kecil, tapi pada masyarakat. Tapi yang akan datang ini akan besar. Nah, didukung dengan keamanan yang ada ini Angkatan Laut di sini, otomatis kita mungkin sedikitnya agak lega. Dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Pelaut Agus Setiawan, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah serta stakeholder yang turut mensukseskan kegiatan prokasih ini. Kedepan semoga kali atau sungai yang ada di Kota Waringin Barat semakin bersih. Jambri SBTV